Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu Guru di SMK Pada kesempatan kali ini Saya ingin membagikan Skenario tentang Pelaksanaan P5BK Di SMK Negeri Surakarta Dengan tema 1 Yaitu Gaya Hidup Berkelanjutan Pada kesempatan ini Ini merupakan Aktifitas selanjutan dari semester Ganjil, ini semester kenat kita akan Melanjutkan proyek Di P5BK untuk tema 1 Dan judul jejak karbon di bumi kita Baik Bapak Ibu Kita lanjutkan disini Yang akan kita lakukan yang pertama adalah Skenario hari pertama Kita punya asumsi bahwa sistem Pembelajaran di P5BK ini menggunakan Sistem blog yang diseluruh Selama satu minggu penuh di akhir bulan Kebetulan ini kita akan laksanakan Di akhir bulan Februari dengan tema Tema 1 Yaitu Gaya Hidup Berkelanjutan Nah skenario pada hari pertama Itu bisa dilaksanakan di jam ke-1 atau ke-2 Atau nanti waktu itu bisa menyesuaikan Sesuai dengan kebutuhan Di sini yang di skenario hari pertama Kita akan mencari tahu sumber-sumber kontribusi Di sejak karbon Di sini Bapak Ibu Guru memiliki peran Sebagai fasilitator dan penamping Yang harus disiapkan adalah Bapak Ibu Guru mengumpulkan hasil Dari data kontributor sejak karbon Terlambat ada contoh halaman berikutnya Di sini juga sudah disediakan Referensi materi-materi yang dalam bentuk website Ini bisa di klik Kemudian bisa kita bagikan kepada seseorang Untuk dipelajari tentang sumber-sumber kontribusi sejak karbon Kemudian secara pelaksanaan Pertama Guru memberikan penjelasan Pada faktor-faktor yang menambah jumlah sejak karbon Beberapa di antaranya adalah Ada bahan makanan, tekstil, alat transportasi, listrik, dan lain-lain Kemudian Guru dapat membagi peserta hidup dalam beberapa kelompok Dan memulai sesi diskusi mengenai apa saja yang termasuk Dalam kontributor sejak karbon dan alasannya Jadi di sini setelah Guru memberikan Pembukaan kemudian menjelaskan tentang Faktor-faktor yang menambah sejak karbon Berdasarkan referensi yang ada Nanti kemudian Bapak-Ibu akan diminta untuk Membagi kelompok kepada peserta Untuk mendiskusikan Lalu bagaimana jika dilaksanakan secara daring Maka itu tetap bisa dilakukan Bapak-Ibu membagi kelompok-kelompok tertentu Kemudian kelompok itu akan berdiskusi secara daring Kemudian yang berikutnya adalah Guru kemudian meminta setiap kelompok Untuk menuliskan faktor penyumbang sejak karbon Pada kertas Kemudian ditempel pada suatu papan kerja bersama Ini dilakukan secara offline Tapi jelas dilakukan dengan online Itu bisa menempelkan dengan aplikasi-aplikasi tertentu Seperti berbagai macam aplikasi platform Yang bisa digunakan untuk menempel ya Atau kemudian hanya cukup menuliskan Salah satu di antara mereka menuliskan Kemudian nanti dikirimkan ke guru Dalam bentuk Lembaran kertas yang dihias Begitu atau bagaimana Itu nanti oleh masing-masing kelompok Membuat mengumpulkan Kemudian skenario berikutnya adalah Guru menjelaskan hasil kerja peserta didik Dan menjadikan satu untuk hasil yang sama Jadi guru mengumpulkan Mengkombin dari berbagai macam kelompok Yang menemukan faktor-faktor Kontribusi sumber-sumber kontribusi Sejak karbon tadi Dalam satu kelas itu Terdapat apa saja dikelompokkan Kemudian peserta didik diminta Untuk menjelaskan hasil diskusi kelompok Guru menjelaskan kompleksitas Dari banyaknya jenis kontribusi sejak karbon Itu adalah skenario dari pelaksanaan Hari pertama jam ke-12 Kemudian tugas mandiri yang harus dilakukan oleh peserta didik adalah Peserta didik diminta untuk mencatat Apa saja sejak karbon yang sudah ada Pada papan kerja Dan kemudian mencoba membandingkan dengan Penggunaan barang pada zaman dulu dan zaman sekarang Peserta didik kemudian Diminta mencari tahu Adanya pemakaian barang, energi Atau penerapan gaya hidup berkelanjutan Yang telah menyadari pentingnya pengurangan jumlah sejak karbon Bapak Ibu bisa menggunakan referensi-sumber referensi Yang dicantumkan link disini Untuk menambah sumber-sumber belajar peserta didik Kemudian ini adalah Salah satu referensi Untuk menjelaskan sumber-sumber sejak karbon Disini ada berbagai gambar Ada pabrik Kemudian ada pengkendaraan Transportasi Kemudian ada gedung-gedung Dan lain sebagainya Ini adalah sebagai sumber-sumber sejak karbon yang ada di bumi kita Disini juga ada terdapat ada penjelasan Penjelasan gambar Gambar ini membuat ilustrasi hasil emisi Dari suatu perusahaan atau pabrik yang mencakup Ini nanti Bapak Ibu menjelaskan Gambar ini Gambar ini berdasarkan perangan yang ada di sebelah kanan Skop jangkauan satu emisi langsung Dihasilkan dari aktivitas perusahaan Dimiliki perusahaan atau yang dapat diatur Seperti Pembakaran bahan bakar untuk membangkit tenaga listrik Asap dari pabrik produksi Kebocoran pendingan ruangan atau makanan Asap pembuangan dari alat transportasi perusahaan dan pabrik Kemudian skop atau jangkauan kedua Itu adalah emisi tidak langsung Diasakan dari pemakaian listrik Untuk produksi Pendingan ruangan Atau pemakaian energi lainnya Untuk menghasilkan sesuatu Jangkauan yang ketiga atau emisi yang tidak langsung lainnya adalah Biasanya emisi jangkauan tiga ini paling besar kontribusinya Dan susah direkam jejaknya Karena merupakan emisi dari pemakaian energi yang tidak dimiliki Seperti pembuangan imbah Pengadaan barang dan jasa Transportasi udara dan lain sebagainya Kemudian di slide berikutnya Disini Bapak Ibu akan menayangkan video jejak karbon Disini akan menayangkan video jejak karbon Disana link disini ada Video tentang footprint Karbon footprint Disini ada penjelasan Nanti Bapak Ibu memberikan video ini kepada peserta didi Tentang footprint itu sendiri Setelah menayangkan video ini Maka kita akan lanjutkan ke skenario berikutnya Jam ketiga empat Di skenario jam ketiga empat Ini Bapak Ibu akan meminta peserta didi Untuk menggali atau menganalisis tentang sebab dan akibat Yang dihasilkan oleh jejak karbon Apa yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu Guru Persiapannya adalah Bapak Ibu Guru menyiapkan daftar sebab dan akibat jejak karbon yang berlebihan Dan dimana Bapak Ibu mendapatkan itu Disini sudah ada gambar Gambar tentang sebab dan akibat yang dihasilkan oleh karbon Di bawah juga ada referensi Referensi disitu Bapak Ibu bisa klik link itu Itu merupakan sumber materi-materi yang bisa digunakan Untuk menjelaskan dari sebab dan akibat jejak karbon yang berlebihan itu sendiri Kemudian pelaksanaan pada skenario ini adalah Pada aktivitas ini Bapak Ibu Guru menjelaskan kembali faktor-faktor jejak karbon yang ditulis oleh peserta didi Yang sebelumnya kan mereka sudah menuliskan mengidentifikasi tentang sumber-sumbernya Bapak Ibu menjelaskan kembali Kemudian meminta peserta didi dalam kelompok yang sebelumnya Artinya kelompok ini masih sama ya tidak diubah Itu untuk menuliskan sebab dan akibat dari kontributor yang telah ditulis Kemudian menempelnya kepada papan kerja Ketika online ya itu nanti bisa difoto dan dikirimkan ke gurunya Atau menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu Jika memungkinkan itu lebih baik Kemudian guru menjelaskan akibat dari kerja karbon yang berlebihan ini di bumi ini Guru dapat menjelaskan Mengapa beberapa negara jumlah kerja karbonnya lebih rendah atau lebih tinggi daripada yang lain Jadi sekarang ini Bapak Ibu guru menjelaskan Mengapa negara-negara tertentu jumlah kerja karbonnya lebih rendah atau lebih tinggi dari negara yang lain Berdasarkan dari sebab akibat dan sumber-sumber kerja karbon tadi Bapak Ibu guru bisa dapat mengetahui itu atau menjelaskan itu berdasarkan sumber referensi yang telah jemputkan di bawah Kemudian apa tugas peserta didi pada tahap ini Peserta didi diminta untuk menulis artikel mengenai pandangan mereka tentang jenjak karbon Diselai dengan sebab dan akibat yang dihasilkan jenjak karbon Jadi disini kita akan mengaktifkan peserta didi untuk mencoba Mencoba melakukan menulis artikel Kemudian memberikan Persepsi terhadap Atau pandangan mereka terhadap jenjak karbon yang diselai dengan sebab dan akibat yang dihasilkannya Pada tahapan belajar ini tugas mandi di siswa seperti itu Kemudian disini juga kita bisa melanjutkan dengan menayangkan video Contoh video tentang Jakarta terancam tenggelam Apa yang bisa kita lakukan Disini ada videonya Seperti ini Nanti Bapak Ibu bisa tayangkan atau bisa berikan link ini kepada siswa Untuk memberikan gambaran tentang jenjak karbon Atau kemudian sebab akibat dari karbon itu sendiri Ini sebab-sebab akibatnya Ini video pertama Kemudian di video yang kedua Oh ini video ini ya Oke kemudian di jam kelima aman Masih di hari yang pertama Hari setelah hari pertama Yang ketiga jam kelima anam Bapak Ibu diminta untuk bisa mengarahkan peserta Untuk melihat perubahan iklim di lingkungan sekitar Dari video disertai dengan diskusi dan penulisan inti sehari video Nah video dari mana Referensi sudah kami cantumkan ada di sebelah kota ini Di link yang nomor 2 dari bawah itu dua-duanya itu adalah Link youtube itu adalah video Video dari perubahan iklim Kemudian apa yang Bapak Ibu Guru siapkan Bapak Ibu Guru mencari video atau rekaman Berita tentang film beda mengenai perubahan iklim Salah satu contohnya adalah Ada di link yang ada disini Tetapi Bapak Ibu Guru tetap boleh mencari video yang lain Yang mungkin menurut Bapak Ibu lebih representatif Lebih memudahkan untuk dibahami oleh peserta didik Itu sangat boleh Tidak ada masalah Sangat boleh Tetapi menggunakan video yang ada disini pun juga tidak mengapa Kemudian pelaksanaannya Guru menjelaskan salah satu penyebab utama perubahan iklim Adalah jejak karbon Kesimpulan artinya Bapak Ibu nanti memberikan analogi pada peserta didik Bahwa perubahan iklim itu disebabkan oleh adanya jejak karbon Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah carbon footprint Nah Guru menjelaskan efek yang dirasakan dari perubahan iklim Secara langsung maupun tidak langsung pada peserta didik Bapak Ibu tahu dari mana perubahan iklim efeknya itu dari mana Sebenarnya Bapak Ibu di sebelah kanan Sudah kita cantumkan referensi link tentang perubahan iklim Membahas di sana Itu Bapak Ibu bisa membaca di sana Atau menayangkan itu kepada peserta didik Atau memberikan itu kepada peserta didik untuk dianalisis Kemudian Guru berdiskusi dengan peserta didik Dalam kelompok sebelumnya mengenai apa yang telah mereka tonton Dan memberikan pertanyaan pamatik ini Jadi setelah Bapak Ibu menayangkan video Kemudian Bapak Ibu memberikan pertanyaan Apakah listrik, makanan, atau energi yang dipakai sehari-hari Merupakan kontributor perubahan iklim? Siapakah yang bertanggung jawab atas perubahan iklim? Apa solusi yang mungkin dapat diterapkan dalam memperbaiki perubahan iklim? Nah, Guru nanti bisa memberi perkenalan terhadap energi alternatif Atau bahan-bahan buatan lokal gitu ya Ketika Bapak Ibu menemukan sumber-sumber energi alternatif gitu Bapak Ibu bisa menyampaikan di sana Kemudian Bapak Ibu juga diminta untuk melakukan sesi diskusi Mengenai apa yang telah setelah didik ketahui mengenai jejak karbon Jadi, kemudian tugas mandiri pada tahap ini Tugas mandiri yang berhasil adalah mereka menulis Ringkasan atau inti syari dari video yang telah mereka tonton Jadi setelah Bapak Ibu menayangkan video Memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik tadi Tiga hal tadi Pertanyaan ini masih boleh Bapak Ibu ubah gitu ya Sesuai dengan Mungkin Bapak Ibu lebih suka dengan model pertanyaan yang gaya seperti ini Lebih bisa mengenai tentang pemahaman Lebih membuat mereka paham Itu tidak ada masalah Tetapi menggunakan ini pun juga tidak mengapa Nah, di sini nanti tugas yang ketiga jam kelima enam adalah Di peserta tadi diminta untuk menuliskan inti syari dari video yang telah mereka tonton Jadi mereka telah menonton apa Kemudian mereka menuliskan inti syarinya di situ Maknanya di situ Itu adalah skenario hari pertama Bapak Ibu Jadi ada tiga tahap di skenario hari pertama Bisa dilaksanakan Nanti yang pertama mereka mencoba menganalisis sumber-sumber dari jejak karbon Kemudian di part yang kedua Mereka mulai menganalisis sebab dan akibat yang ditibatkan oleh jejak karbon Kemudian yang ketiga Mereka menulis inti syari video Dengan melihat perubahan iklim di lingkungan sekitarnya Itu adalah skenario hari pertama Kita akan lanjutkan Ini video tadi Ini adalah video yang tadi linknya ada di skenario tadi Ini adalah bentuknya Seperti ini Kemudian ada dua video ya Ini video pertama tentang perubahan iklim Kemudian ini juga video yang kedua Ini juga terkaitan dengan perubahan iklim Ya, perubahan iklim Oke, Bapak-Ibu Kita akan melanjutkan ke skenario hari kedua Setelah selesai hari pertama Kita akan menyelesaikan skenario hari kedua Nah, hari kedua ini Kita akan melihat Indonesia sebagai kontributor jejak karbon Dari video disertai diskusi dan penyelesaian yang disertai video Jadi, pada hari kedua jam pertama Di sini jam pertama sampai ketiga Tapi waktu masih menyelesaikan jam 1-2 Sesuai dengan kebetulan Itu peserta ini Tanti akan diminta untuk meringkas Atau membuat rangkuman Dan inti syari dari video yang mereka tonton Nah, apa yang perlu Bapak-Ibu siapkan? Yang perlu disiapkan adalah Guru mencari video rekaman Berita atau film pendek Yang menghubungkan Indonesia Sebagai salah satu penyembang jumlah karbon Seperti kebagaran hutan yang disengaja Limbah yang dibuang ke laut Dan lain sebagainya Dan Bapak-Ibu bisa menyimpan terlebih dahulu video tersebut Nah, jika Bapak-Ibu tidak memiliki video tersendiri Maka di dalam slide ini Kami sisipkan link video Di bawah ini paling bawah Itu ada link video Itu bisa dijadikan sebagai referensi penayangan video Tentang bagaimana Indonesia memiliki sebuah kontribusi sejak karbon Oke, Bapak-Ibu Nah, pelaksanaannya Bapak-Ibu nanti diminta untuk menjelaskan kepada semua biaya yang terlibat Menjelaskan siapa saja sih yang terlibat dalam sejak karbon Nah, adanya atau karbon footprint ini Dan yang kedua Kemudian Bapak-Ibu diminta untuk menjelaskan situasi yang terjadi di Indonesia Yang menyumbang sejak karbon dunia Yang ketiga, skenario berikutnya Setelah Bapak-Ibu menjelaskan dua hal tadi Bapak-Ibu diminta untuk membuat peserta Dia memberikan forum diskusi kepada kelompok sebelumnya Ingat kembali bahwa kelompok Diutamakan dari hari pertama sampai hari terakhir Kelompoknya itu sama Kemudian mengenai apa yang telah mereka tonton Dan mereka memberi beberapa pertanyaan Jadi setelah Bapak-Ibu menayangkan video Berilah mereka pertanyaan Pertanyaan tentang apa yang mereka tonton Untuk memendorong atau mengirim pola pikir mereka Terhadap video yang mereka tonton Pertanyaannya adalah Apakah listrik, makanan, atau energi yang disepakai sehari-hari Masukkan siap karbon Siapa yang bertanggung jawab Apa solusi yang mungkin diterapkan Ini pertanyaannya sama dengan hari pertama Yang terakhir bagian sesi tahap terakhir Coba kalau di hari pertama kemarin Mereka belum melihat video-video ini Tentang Indonesia Kontribusinya Nah, mereka sekarang coba Apakah pendapatan mereka berubah Guru bisa memberi pertanyaan terhadap Karbon offset Yang dapat dilakukan Dan cara lain yang mungkin dapat mengurangi Dengan sejak karbon secara individual Timat listrik Membeli barang lokal Memakai teraturasi umum Dan sebagainya Itu akan diselaskan dalam Hasil berikutnya Ini Bapak-Ibu bisa gunakan ini Untuk penjelasan di akhir Pada fase tahap Melihat Indonesia ini Nah, kemudian Yang berikutnya Penjelasan variasi jenis sumber penyumbang Dalam jumlah sejak karbon negatif Serta langkah mitigasinya Di sini Bapak-Ibu menjelaskan variasi Setiap kontribusi sejak karbon Seperti gas efek Efek rumah kaca Yang sebelumnya pernah dilakukan Atau pernah dijelaskan Dan mereka pernah membuat Posternya Di pertemuan yang pertama Kemudian yang kedua Makanan Yang ketiga adalah Sampah dari barang yang berlebihan Atau tidak diperlukan Nah, guru membandingkan tugas Mandiri pada aktivitas tempat ini Dengan aktivitas ini Guru dapat memperlihatkan Hasil riset peserta diri Dan memberi penjelasan yang mendalam Guru bisa menjelaskan Cara memilih alternatif Dengan sejak karbon yang lebih rendah Bapak-Ibu guru Memberikan alternatif Yang memungkinkan Untuk peserta diri Dapat memilih langkah offset Yaitu langkah kompensasi Misalkan Tidak ada pilihan lain Untuk membeli bahan baku Di pasar lokal Oleh sebab itu Sesuai memilih untuk menanam pohon Atau daur ulang sampah Sebagai langkah offset Seperti itu Kemudian guru menjelaskan Energi alternatif Bahan alternatif Belanja di pasar lokal Dan langkah lainnya Untuk memiliki bisa karbon yang lebih rendah Bapak-Ibu bisa membahas Sumber-sumber bacaan ini Menggunakan referensi Yang sudah kami cantumkan disini Disini ada dua referensi Bapak-Ibu bisa Sampaikan penjelasan disitu Berdasarkan referensi tersebut Atau referensi ini Dibagikan kepada peserta diri Atau disini juga ada gambar Yang menjelaskan tentang carbon offset Allow to balance out your emission Ini adalah Barbon offset yang Dapat membuat Keseimbangan emisi kita Bapak-Ibu Oke baik Bapak-Ibu Kemudian di hari yang ketiga Sekarang Kita memasuki hari yang ketiga Hari yang kedua Jadi kita Hanya dua pokok ya Bapak-Ibu Hanya dua pokok Ini hari yang kedua 4 sampai 5 Yang kedua bahasan ya Kemudian hari yang ketiga Ini Yang pertama adalah Setelah mereka menganalisa Sebuah hajiz karbon Di lingkungan Secara umum Global Kemudian mereka akan Diarahkan untuk bagaimana Menghitung jejak karbon Dalam Ringkup Yang lebih kecil Yaitu pribadinya masing-masing Atau penggunaan Barang-barang Atau aktivitas mereka Sehari-hari Yang menimbulkan Jejak karbon Atau Carbon footprint Nah Di sini Ada tips Bapak-Ibu guru Bisa meminta peserta didik Bergantian Memasukkan nilai Pada satu komputer Yang dipakai bersama Lalu mencatat hasil Yang didapat pada kertas ini Jika dilakukan secara Offline Lalu bagaimana secara Daring Bapak-Ibu bisa Menggunakan form Bisa menggunakan chat Dan lain sebagainya Untuk memberikan Mencatat hasil Tadi Nah Persiapan yang harus Bapak-Ibu lakukan Di harian ketiga Yang pertama adalah Bapak-Ibu guru Menjelaskan bagaimana Cara mencatat jumlah Sejak karbon Salah satunya Dengan kalkulator Sejak karbon Yang tersedia Banyak situs online Jadi Di sebelah sini Di bagian referensi Di bagian nomor 2 Itu ada HTTP WW Carbon Footprint Kalkulator Nah di sini Bapak-Ibu bisa Memberikan link ini Kepada siswa Untuk menghitung Jumlah sejak karbon Di pribadi mereka Guru nanti Mempersiapkan Dan mempercekkan link ini Kepada membagikan link ini Kepada siswa Untuk mereka menghitung Kalkulator Sejak karbon Guru Bisa menggunakan Referensi kalkulator Karbon Yang tersedia Secara online Guru juga bisa Menyediakan beberapa Contoh kalkulasi Sejak karbon Bapak-Ibu juga Bisa memberikan contoh Sejak karbon Di sini juga ada Referensi Sejak karbon yang ada Di referensi ini Sudah ada Bapak-Ibu tinggal Buka linknya Kemudian Kemudian Secara pelaksanaan Di P5BK Bapak-Ibu Mengajarkan Peserta didik Tentang Cara Menghitung Sejak karbon Pribadi Boleh menggunakan Kalkulator Sejak karbon online Yang tersedia Pelaksanaan utama Yang pertama Bapak-Ibu Mengajarkan Bagaimana Cara menghitung Sejak karbon Pribadi Yang kedua Peserta didik Mencatat apa saja Yang penghasil Sejak karbon Sendiri Dan menghitung Sejak karbon Masing-masing Diasatkan Dalam satu hari Jadi nanti Peserta didik Akan mencatat Sejak karbon Yang dihasilkan Oleh dirinya sendiri Kemudian Mereka akan Menghitung Dalam satu hari Guru menjelaskan Pentingnya Mengetahui jumlah Sejak karbon Masing-masing Mengapa mereka Harus tahu Sejak karbonnya Pribadi Nanti Bapak-Ibu Menjelaskan Guru dapat Mencoba Membandingkan Angka sejak karbon Yang tinggi Dan rendah Dari peserta didik Dan langkah Apa saja Yang dilakukan Selanjutnya Jadi setelah Bapak-Ibu Meminta mereka Untuk Menghitung jumlah Sejak karbon Pribadi Bapak-Ibu Bisa melihat Siapa yang jumlah Sejak karbonnya Tinggi Siapa yang Sejak karbonnya Rendah Kemudian Nanti kita Bandingkan Lalu kita Analisis Peserta didik Diminta untuk Saling wawancara Pada temannya Dalam satu kelas Bisa satu dengan satu Baik secara Chat mungkin Kalau daring Kalau PTN Kan bisa langsung Baringkan Hasil hitungan Sejak karbon Diri Jadi ini masih Lanjutan dari Tahap sebelumnya Tahap sebelumnya Sudah Kita lanjutkan Ke tahap berikutnya Yaitu Pelaksanaannya Peserta didik Akan diminta Untuk Mengelompokkan Dari data Masing-masing Pribadi Tadi Dikelompokkan Kontributor Sejak karbon Pribadi Yang sudah Ditulis Kemudian Bapak-Ibu Guru Mengingatkan Kembali Alternatif Mengurangi Sejak karbon Yang telah Dijelasin Pada aktivitas Sebelumnya Peserta didik Kemudian Mencoba Untuk Memberi langkah alternatif Dari kontributor Sejak karbon Pribadi Setelah didik Juga diminta Memberikan alternatif Dari sejak karbon Pada papan kerja Sebelumnya Artinya disini Kegiatan di hari Di pas saat ini Mengelompokkan Dan riset Menerja karbon Ini Bapak-Ibu Guru Meminta Peserta didik Untuk Mencoba Memberikan Langkah alternatif Untuk Mengurangi Sejak karbon Pribadinya Masing-masing Memberikan langkah-langkah Kemudian Bapak-Ibu Juga memberikan Contoh-contoh Langkah-langkah alternatif Apa yang bisa Mereka lakukan Untuk mengurangi Sejak karbon Pribadi Sejak Ada kabar contoh Membeli bahan Makanan di pasar Mencintai produk Dalam negeri Dan sebagainya Nah Nanti Bapak-Ibu Akan mengirim Peserta didik Utamanya adalah Menemukan solusi Atau langkah Alternatif Untuk mengurangi Sejak karbon Pribadinya Hari yang ketiga Di jam terakhir Ini Mereka akan Mengumpulkan Hasil hitungan Sejak karbon Dalam satu kelas Dalam satu kelas Dari masing-masing Anak tadi Kita akan Kalkulasi Semuanya Jadi guru Meminta peserta didik Untuk membayangkan Jumlah sejak karbon Dalam skala besar Peserta Sejak karbon Satu kelas Kemudian Satu sekolah Dan seterusnya Supaya Peserta didik Ini jadi tahukum Ternyata Karbon yang dihasilkan Oleh satu kelas Saja Sudah segini Banyaknya Bagaimana Ketika Karbon itu Dihasilkan Dalam satu sekolah Dalam satu kota Satu provinsi Satu negara Dan seluruh dunia Bapak-Ibu Nah Kemudian guru Meminta peserta didik Menempelkan Hasil hitungan Sejak karbon Masing-masing Yang Pribadi tadi Itu Bapak-Ibu Kerja Kemudian guru Menghitung Dari Sejak karbon Dari masing-masing Kelompok Masing-masing Pribadi Yang dikumpulkan Keputu tadi Kemudian Bapak-Ibu Guru menghitung Jumlah sejak karbon Total Maka didapatkan Angka sejak karbon Yang dihasilkan Dalam satu kelas Besar sekali Angkanya Guru meminta Peserta didik Kemudian Untuk membandingkan Tingkat signifikan Sejak karbon Pribadi Dengan satu kelas Jadi Bapak-Ibu Minta Bandingkan Sejak karbon Yang dikeluarkan Satu anak Berapa Kemudian Setelah satu kelas Jadi berapa Itu ya Itu Bapak-Ibu Meminta Peserta didik Untuk membandingkan Sejak karbon Guru Meminta Peserta didik Dalam satu kelompok Untuk berdiskusi Mengenai jumlah individu Yang diperlukan Untuk mendapatkan Angka signifikan Sejak karbon Kemudian Guru Meminta Peserta didik Untuk membayangkan Bagaimana Hasilnya Apabila Jumlah individu Tersebut Sama-sama Bekerja Mengurangi jumlah Sejak karbon Jadi Bapak-Ibu Guru Meminta Mereka Untuk berdiskusi Satu dua Anak Tiga Empat Lima Untuk berdiskusi Apa yang mereka Bisa lakukan Untuk mengurangi Jumlah karbon Kemudian Bagaimana Seandainya Orang kita Kemudian Bekerja sama Hingga Kemudian Jumlah karbon Bisa kurang Menjadi berapa Mengundungkan Data tersebut Setelah didik Lalu memperkirkan Perhitungan Sejak karbon Perbulan Dan per tahun Jadi Bapak-Ibu Setelah nanti Terkumpul Data Jejak karbon Dalam satu kelas Kita akan Meminta Peserta didik Coba untuk Hitung Jejak karbon Itu kan Dalam satu kelas Itu baru satu hari Dalam satu bulan Berapa Kemudian Dalam satu tahun Berapa Kemudian Di hari keempat Itu hari ketiga Kita sampai disitu Skenario di hari ketiga Sampai disini ya Jadi Skenario goal Di hari ketiga Projeknya adalah Peserta didik Mampu Mengelompokkan Jumlah Sejak karbon Per Kelompok Per satu sekolah Individu Satu sekolah Kemudian Perbulan Dan per tahun Itu projeknya Kemudian di hari keempat Projeknya adalah Membuat Hasil riset Itu dalam bentuk Poster Jadi Kalau Ibu bisa Meminta Peserta didik Membuat dalam bentuk Poster Nah Posternya apakah Dalam bentuk Poster yang ditempel Atau poster yang Sifatnya adalah Grafis Yang untuk Di share Dalam bentuk Online Itu bisa kita berikan Autoratif Nanti bisa disepakati Bersama Di salah satu kelas Tersebut Misalkan Supaya Tidak ada Apa namanya Plagiarisme Mungkin dia copy paste Dari internet Kemudian disimpulkan Mungkin bisa Menggunakan Mereka menggambar Atau menempel Dalam kertas Kertas yang mereka Buat di rumah Atau jika Bapak Ibu bisa Meyakinkan Itu bahwa Itu Original Buatan mereka Dibuat secara Poster Online pun Juga tidak Ada masalah Kemudian Bapak Ibu Apa yang perlu Bapak Ibu Persiapkan Dalam kegiatan ini Bapak Ibu Perlu mempersiapkan Beberapa contoh Poster mengenai Jejak karbon Jadi Bapak Ibu Nanti bisa Melihat ini Gambar kecil Di sini Yang gambar kaki Kemudian ada gambar Mati-mati Ini adalah contoh Poster Jejak karbon Bapak Ibu Menayangkan gambar ini Memberikan gambarnya Kepada peserta Sebagai contoh Poster Jejak karbon Kemudian Membandingkan Banyaknya tiap Kontributor Jejak karbon Jadi di dalam Poster itu Dia ada Grafik Yang memiliki Diagram Lingkaran Yang membandingkan Banyaknya tiap Kontributor Jejak karbon Kemudian Ada solusi Yang ditawarkan Di situ Karena mereka Sudah mencoba Mengurangi langkah-langkah Di hari ketiga Mereka bisa Cantumkan di sini Pelaksanaannya Guru membagi Pesertaannya Dalam kelompok Bisa kelompok Yang sama Dengan awal Project Tapi menurut saya Akan lebih bagus Kelompoknya memang Sama dari awal Supaya pemikiran Mereka sudah Balik konsep Yang satu pemikiran Kemudian Meminta Kelompok itu Untuk menghasilkan Satu poster Jadi poster ini Bukan menjadi Tugas individual Tapi tugas kelompok Kemudian Di dalam poster itu Memiliki muatan Tentang kontributor Jejak karbon Itu apa saja Yang memiliki kontributor Kemudian Cara menguranginya Bagaimana Tentang pentingnya Kesadaran dari masing-masing Itu kemudian Yang dicantumkan Muatan-muatan Yang ada di dalam poster Kemudian yang kedua Guru menjelaskan Guru menjelaskan Bagaimana cara Membuatkan poster yang baik Yang mengandung isi Bermanfaat Ringkas dan tepat Sasaran Guru bisa membawa Berapa poster Menjadikan referensi Bapak-Ibu bisa Melakukan Cari referensi-referensi Lain Bentuk-bentuk poster Tentang Sejak karbon Sebagai contoh Pada peserta Bapak-Ibu bisa Memberikan kompan balik Terhadap hasil Yang mereka buat Kompan balik yang positif Dan juga memberikan Motivasi-motivasi Kepada mereka Dan juga Tentang Apa yang harus Mereka tuliskan Saja disitu Guru mengingatkan Kembali Pentingnya Mengetahui sumber Sejak karbon Efek yang dihasilkan Dan mengurangi Sejak karbon Apabila Dilakukan secara Bersama-sama Bapak-Ibu disini Diminta untuk Memberikan penguatan Penguatan tentang Pentingnya Mengetahui Sejak karbon Efek yang dihasilkan Kemudian Mengurangi Apabila dilakukan Bersama-sama Hasil poster terbaik Akan dipasang Dalam banding sekolah Nah nanti Dalam kelompok itu Hasil poster yang Paling bagus Itu akan menjadi Poster yang dihasilkan Karya di kelas tersebut Jadi ini poster yang Paling baik Itu akan jadi Akan dipampang Sebagai poster Dari kelas tersebut Kemudian tugas Mandiri Pesahal ide adalah Bekerja sama Dalam satu kelompok itu Membuat poster Yang berisi tentang Informasi Penjelasan Dan langkah Yang perlu dilakukan Mengenai pengurangan Asyik karbon Hasil pembuatan poster Kemudian disimpan Di dalam bentuk file Dalam External storage Ini dalam bentuk file Artinya ketika Dia membuat dengan Poster yang dibuat Dengan tangan Berarti dia Foto atau Di scan Foto aja mungkin ya Foto Kemudian bisa diakses Oleh Selain yang lain juga Kemudian Posternya juga Bisa dibuat Secara fisik Fisik yang kemudian Nanti akan dipasang Di sekolah Kemudian Bapak Ibu Juga melihat Disini ada Contoh penilaian poster Ada elemen-elemennya Ada beberapa Dari disimnya Bapak Ibu bisa melakukan Penilaian disitu Dari elemen poster Kemudian labelnya Akurasi kontennya Ilustrasi pendukungnya Desainnya Bapak Ibu bisa memberikan penilaian Kemudian setelah itu Bapak Ibu melakukan Penilaian poster Dari jejak karbon tadi Terlalu membiarkan laptop Untuk penumpul dar Biasanakan adalah Melakukan presentasi Mengenai poster yang mereka buat Kemudian Poin penilaiannya adalah Kejelasan ide dan informasi Kemudian yang kedua adalah Pengaturan informasi Gestur dan penampilan Ketika dia sedang presentasi ya Kemudian penyampaian Juga presentasi Kelenggapan presentasi Respon pertanyaan kepada pendengar Partisipasi dalam Presentasi yang telah di sekolah Jadi ini adalah penilaian Ketika mereka sedang melakukan Presentasi Poster Jika ini tidak memungkinkan Untuk melakukan presentasi Mereka hanya Sampai waktu yang cukup Banyak untuk membuat poster Maka Bapak Ibu bisa Menggunakan penilaian Yang ada di Bagian sebelumnya Ya Bapak Ibu Tapi jika waktu cukup Untuk melakukan presentasi Maka bisa menggunakan Penilaian yang di Slide ini Kemudian di hari ke-4 Di jam ke-3 ke-4 Adalah membuat Kuesioner tentang Jejak karbon Jadi disini goalnya adalah Peserta didi diminta Untuk bersama-sama Membuat kuesioner Tentang Jejak karbon Kepada orang lain Intinya disitu Projeknya disitu Jadi Guru akan meminta Pestadion Untuk membuat Daftar pertanyaan Tapi Daftar penilaian tersebut Berdasarkan Bimbingan oleh guru Guru memberikan Bimbingan untuk Menuliskan pertanyaan Yang diperlukan Seperti Berapa lama Kamu menggunakan Lata-lata Tuhan Sehari Bagaimana cara Kamu pergi ke sekolah Apakah kamu Membeli bahan-makanan Di pasar Atau warung Dekat rumah Kalau tidak Berapa jarak Tembuk dan bagaimana Nah Ini adalah Satu-satunya Kuesioner Yang kemudian Nanti Akan dibagikan oleh Orang-orang di sekitarnya Atau warga sekolah Dibagikan kepada Warga sekolah Jadi oleh teman Jatuh kolahnya Atau kemudian Bapak Ibu guru Dan lain sebagainya Mereka akan Mencoba melakukan Sebuah wawancara Nah Guru memikirkan Tujuan akhir Dari kuesioner Adalah mendapat Data kebiasaan Orang lain Sejak karbon Yang dihasilkan Serta kontributornya Guru menjelaskan Sesi ini Dilakukan Untuk mendapatkan Hasil dalam Skala yang lebih besar Dimana Pada aktivitas sebelumnya Telah dilakukan Perhitungan Sejak karbon Dalam satu kelas Jadi dalam Satu kelas Sebelumnya Kita kan sudah Belajar Untuk menghitung Sejak karbon Dalam satu kelas Sudah dapat datanya Nah kita kan menghitung Sejak karbon lagi Yang jauh lebih besar Misalkan dalam Satu sekolah Maka pesan tadi Dia akan diminta Membuat Jatuh pertanyaan Yang untuk Mengetahui Kita menganalisis Menemukan Sejak-jejak karbon Yang ada di sekolah Jadi Bapak Ibu Guru Memberikan pertanyaan-pertanyaan Contoh pertanyaan tadi Tentang berapa lama Menggunakan Alat-alat kronik Bagaimana cara Pergi ke sekolah Ketika beli bahan Makanan di warung Dekat rumah Atau tidak Kalau tidak Jaraknya berapa jauh Dan bagaimana Nah yang apa Pertanyaan seperti itu Contoh-contohnya Ini Bapak Ibu Guru Memimpin untuk Anak membuat Pertanyaan-pertanyaan itu Kemudian Guru menjelaskan Tentang pentingnya Mendapat jumlah Yang cukup Agar dapat Mendapat angka Yang signifikan Artinya Bapak Ibu Guru Memberikan target Kepada Anak tersebut Satu orang minimal Dia melakukan Wawancara Terhadap berapa orang Mereka mungkin Bisa melakukan Wawancara terhadap Teman yang lain Kakak kelas Dan lain sebagainya Atau mungkin Bapak Ibu Guru Yang dia wawancara Tidak ada apa-apa Masalah Misalnya targetnya adalah Semua guru Diwawancara Semua petugas Di sekolah Atau beberapa Kakak ada di kelas Contohnya seperti itu Kemudian guru Meminta Peserta didik Membuat Menghasilkan draft Terlebih dahulu Jadi Bapak Ibu Guru Nanti akan meminta Peserta didik Mengumpulkan Jaftar Questionnaire Yang mereka buah Itu seperti apa Tugas mandirinya Secara tentunya Contoh questionernya Ada di gambar Yang ada di sebelah kanan Contoh Nama kelas Saya pergi ke sholah Dengan Bapak Ibu memberikan pilihan Setelah didik Kemudian Saya memakan Bahan-makanan ini Di bawah ini Dan sebagainya Nah Ini adalah Tugas di hari keempat Tentang Membuat questionnaire Sejak karpun Pada Warga sekolah Kemudian Di hari keempat Di sesi yang terakhir Itu adalah Pembagian questionnaire Kepada warga sekolah Jadi anak-anak Sudah mulai membagikan Questionnaire Kepada warga sekolah Setelah mereka membuat Daftar pertanyaan Yang sudah setujui Oleh Bapak Ibu Guru Mereka akan segera Melakukan penyebaran Questionnaire itu Melakukan wawancara Bapak Ibu Mungkin mereka diminta Untuk Menghubungi guru Atau kakak kelas Atau pertibat sekolah Yang lain Melakukan wawancara Tentang questionnaire Questionnaire yang telah Mereka buat Kemudian mereka Mencatat hasil Hasil wawancara tersebut Di dalam Kertas pencatatan mereka Di hari terakhir Hari kelima Peserta GD Akan mengumpulkan Hasil wawancara Yang telah mereka Lakukan di hari sebelumnya Dan juga Tentang kontributor umum Dan paling banyak Presentasi Dan diskusi Setiap sisa Dalam kelompok Jadi pelaksanaannya Guru memulai aktivitas Dengan sesi berbagi Apa tantangan Yang dihadapi Dalam sesi wawancara Jadi di hari kelima ini Setelah kemarin Hari sebelumnya Hari keempat Mereka melakukan wawancara Bapak Ibu Menanyai Kepala peserta Tentang Tentangan Membagi Questionnaire Apa Kemudian Setiap kelompok Akan diminta Untuk mempresentasikan Hasil wawancara Jadi wawancara tadi Dilaksikan oleh kelompok Yang tadi sama Buker poster Kemudian Pengumpulan Hasil wawancara Strategi Dapat menyimpulkan Kontributor Paling umum Dari setiap orang Dan mengetahui alasannya Contoh Misalkan Kontributornya Telah menaiki Kendaraan sepeda motor Karena mereka sekolah Menggunakan sepeda motor Kemudian Membeli bahan makanan Berada di tempat Yang jauh Dan menggunakan sepeda motor Misalkan Seperti itu Kemudian Guru Bisa membuka sesi diskusi Antara kelompok Serta jidik Dan mendiskusikan Variasi penyumbang Sejak karton yang ditemukan Disini juga ada contoh Tabel penulisan hasil aktivitas Contoh Nama kelompok Tantangan yang dihadapi apa Jadi ketika Bapak Ibu Melakukan secara daring Mungkin tidak memungkinkan Untuk bertanya langsung Kepada peserta jidik Dengan Aplikasi Tata pengayah Bapak Ibu bisa memberikan Pertanyaan-pertanyaan ini Dan kemudian diisi oleh Setiap masing-masing kelompok Pertanyaan Tantangan apa yang dihadapi Cara menghadapi tantangan Bagaimana Masukkan atau pendapat yang diterima Hal yang paling umum Ditemukan selama wawancara Ini adalah jam pertama Di hari kelima Kemudian jam kedua Mereka akan melakukan riset Mengenai Solusi pengurangan Jumlah karton Yang telah Dijalankan kelompok Untuk institusi tertentu Jadi disini Peserta didik Diminta untuk melakukan riset Mengenai cicak karton Yang dihasilkan Di luar lingkungan sekolah Yang sudah ada Langkah mitigasinya Peserta didik Dapat memilih Satu organisasi Perusahaan atau kelompok Tentu yang sudah menjalankan Mengurangi cicak karton Jadi Mereka diminta untuk mencari Lembaga-lembaga Yang telah berjuang Atau melakukan riset Mengenai cicak karton Kemudian organisasi Yang telah berjuang Untuk gerakan-gerakan Mengurangi cicak karton Mereka diminta untuk mencari Kemudian Peserta didik Mencatat kontributor Apa yang dihasilkan Dan langkah apa Yang telah mereka lakukan Mereka telah melakukan apa Organisasi tersebut Dalam mengurangi cicak karton Guru dapat memberikan Beberapa list Aktivitas lingkungan Komunitas Atau organisasi lokal Nasional Internasional Dan bergerak Di bidang konservasi lingkungan Untuk membantu Segera memulai Aktivitas Proses eksplorasi Bapak ibu juga bisa Memberikan referensi Referensi materi Yang ada di kolom Referensi disini Jadi di tugas yang kedua Ini lebih fokus Pada bagaimana Peserta didik Bisa menemukan Organisasi-organisasi Yang berjuang Dalam gerakan Mengurangi cicak karton Kemudian Mereka juga akan Menemukan solusi Cara mengurangi Garbon footprint Dari lembaga-lembaga Tersebut yang mereka Temukan sebelumnya Mereka akan mempelajari Tentang Solusi-solusi Yang telah dilakukan Oleh lembaga-lembaga Tersebut Kemudian Mereka membuat Kesimpulan Berhasilkan analisa Masing-masing Tentang Solusi yang akan Mereka Laksanakan Mengurangi Carbon footprint Di sesi terakhir Maka Di hari kelima Hasil akhir Dari projek P5BK Pada tema 1 Adalah Membuat Kampanye Pengurangan Jejak Karbon Atau Kampanye Reduce Carbon Footprint Di sini guru akan Membimbing peserta didik Untuk memikirkan Cara membuat Kampanye Di luar sekolah Guru memastikan Peserta didik Mengetahui Tujuan akhir Yang ingin dicapai Yaitu Membujuk orang Akan mengganti Gaya hidup Energi Dan atau Langkah mitigasi Dan penjagaan lainnya Dalam Mengurangi Jejak Karbon Tipsnya adalah Guru memantah Dan mengevaluasi Isi dari kampanye Dimana Nantinya akan Dijikan Assessment Pada peserta didik Jadi mereka akan Membuat kampanye itu Misalkan Sekolah sudah PT Mereka bagaimana Akan Sosialisasikan Kepada Warga sekolah Misalkan Belum Mereka bagaimana Mengampanyekan itu Melalui media sosial Jadi disini Aku akan Membimbing Peserta didik itu Untuk membuat Kampanye Pengurangan Sejak karbon Di Indonesia Di lingkungan Sekitar kita Setelah didik Disini juga akan Membuat janji Dan pemerintah Kepala sekolah Jika mengadakan Kamannya Di luar sekolah Tapi disini kan Kita mungkin Masih daring Mungkin kita Tidak perlu Memberikan Di media sosial Tidak perlu Mengurangi Disini ya Masalah Nah Seperti itu Kalau kita Mengadakan Sebuah Ini adalah Contoh yang Menganjanji Dan pembicara Ini bisa Ketika kita Mengadakan Sebuah event Event Menimpan sekolah Tapi jika tidak Maka ini tidak perlu Tidak ada masalah Pada intinya Di hari terakhir ini adalah Peserta didik Membuat sebuah Kampanye Kampanye Bisa dilakukan Melakukan Media sosial Maupun secara langsung Di lingkungan sekitar Kemudian Ini di hari terakhir Adalah rubrik Assessment Summative Project Jadi ada Perencanaan Pelaksanaan Dan Sasaran Bapak Ibu Buru bisa memberikan Penilaian kepada Masing-masing Peserta didik Yang sudah Menlebih harapan Yang seperti apa Yang berkembang Sesuai harapan Yang seperti apa Yang mulai berkembang Seperti apa Yang belum berkembang Seperti apa Begitu ya Kemudian Di bagian Kampanye Bapak Ibu juga Bisa mendistribur Lembar refleksi Ini ada Lembar refleksi Tentang kampanye Tadi Ada refleksinya Di sini Ini contoh Lembar refleksinya Ambali projek ini Saya semakin memahami Karbon yang sangat terpengaruh Ini nanti Lembar-lembar refleksi Ini Bapak Ibu Bisa berikan Di akhir projek Akhir projek Tadi kampanye tadi Misalkan di hari yang terakhir Kemudian tidak cukup waktu Untuk langsung bisa dinilai Maka Bapak Ibu Bisa memberikan Penilaian Di waktu Mereka untuk melakukan Kampannya Satu dua di hari Melalui media sosial Kemudian Nanti Mengirimkan linknya Kepada Bapak Ibu Guru Kemudian Bapak Ibu Guru Memberikan lembar refleksi Ini Ini contoh Refleksi Di akhir kerja kelompok Seperti ini Anggota kelompoknya Siapa Ini adalah contohnya Demikian Bapak Ibu Tentang bagaimana Melaksanakan Projek Profil Belajar Bantasila Mudaya Kerja Dan Kebekerjaan Di SMK Surakarta Terutama pada Tema satu Tentang Gaya Hidup Berkelanjutan Demikian Semoga skenario ini Akan memudahkan kita Dalam pelaksanaan P5BK Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih